Sebuah bus wisata terbakar di ruas jalur Solo-Selo, Borobudur, tepatnya di desa Winong Boyolali, Jawa Tengah, dan percekan api diduga berasal dari kampas rem yang terbakar. Salah seorang warga pengguna jalan sempat merekam kobaran api yang belalap habis sebuah bus wisata di ruas jalur Solo-Selo, Borobudur. Kepulauan asap hitam bahkan sudah terlihat sejak ratusan meter dari lokasi kejadian. Kebakaran yang menimpa bus wisata ini tepatnya terjadi di tepi jalan raya desa Winong, kecamatan Boyolali, kota Boyolali. Salah seorang penumpang bus menceritakan bus berisi rombongan wisata dari kendal dalam perjalanan pulang setelah berwisata. Curamnya medan dari dan menuju lokasi sepertinya membuat kampas rem bus cepat aus. Percikan api pun diduga muncul dari kampas rem yang terbakar. Sebelum bus terbakar, bau kampas rem sempat tercium oleh penumpang. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. 24 penumpang bus berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Keluar asap dari depan, keluar asap dari depan, kemudian disusul dengan api. Kemudian dalam api, kita cuma menulis.